Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Mbak Nung nah teman-teman, kali ini saya bikin pesanan ya repot banget kali ini nah teman-teman, hari ini saya dapat pesanan dadaan risol ya sebenarnya saya hari ini ada pesanan juga buat sore ya teman-teman jadi hari ini lada lada tadinya sebenarnya gak mau sanggup bikinin risol tapi ya gimana, gak apa-apa, saya disanggupin nah dan disini saya itu mau ada pesanan buat nanti sore ya teman-teman ini baru ngos-ngosan, baru pulang dari warung ya nah ini dapat pesanan nasi tumpeng teman-teman tumpeng nasi kuning ya dan ini persiapannya ini kulup-kulupnya dan ini bumbu-bungunya belum tak peti ya dan ini tempe, tadi tempe pun saya carinya dari warung ke warung ya beli 5 ribu, 2 ribu, 1 ribu saya bawa, soalnya gak ada yang jadi ya teman-teman, masih bakal semua tempenya jadi saya montang-manteng cari tempe dan akhirnya saya dapat, Alhamdulillah ya nah ini mie-nya dan ini telur ya nanti nasi tumpengnya mau ada kulup, mie, sama kering tempe, sama telur ya nah dan ini tadi pesanan dadaan ini pesanan risol ya, dan ini saya sanggupi saya sekarang lagi mengerjakan ya teman-teman nah ini sambil goreng kulit lumpianya langsung sekalian saya gulungin ya biar cepet apa sih, Cik? aduh, 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 masalah aduh, 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 aduh oke, mamak, lanjut masak dulu, sayang gendang aduh, masak gendang udah, aku mainan sendiri sama beda-bedanya mana bedanya? tuh, bedanya loh disitu udah cepetan beda-beda oke, teman-teman ini alhamdulillah udah selesai ya saya bikin besolnya ini cepet banget tadi cek, 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 cek lah selesai ya nggak lama ini tadi karena saya bener-bener cepet-cepet nah disini saya mau merebus kulup dulu teman-teman karena saya di belakang udah cedek geni dan merebus air ya airnya udah mendidih disini saya juga mau nyambi-nyambi petik-petik bumbon ya dan ini tempenya mau saya rajang nanti mau saya goreng ya teman-teman ini ada mie oke, saya mau rebus kulup dulu di belakang ya nah ini semua saya serba sendiri ya karena bapaknya Alwi kerja oke, saya mau rebus ini dulu mumpung apa airnya udah mendidih ya sambil momong Alwi oke, saya dibelakang saya tinggal ya sedang rebus merebus itu kulupnya dan ini saya mau petil-petil cabai teman-teman cabai masih mahal ya masih tetap Rp80.000 sekilonya nah ini lagi ngerebus daun singkong teman-teman iju banget ya iju itu sebelum ngerebus itu dikros-kros dulu ya pakai dikros-kros saja biar apa nanti iju ini tinggal ngebus ini nanti aja masih saya sambi-sambi bumbun-bumbun tadi ya nah ini habis ini nanti saya mau rebus mie nya nah teman-teman ini saya lagi ngerebus mie yang saya kasih apa saya kasih minyak rebusnya biar gak lengket ya teman-teman nah sebenarnya tumpang satu itu saya cuma butuhin satu pak mie aja ya tapi ini saya bikin satu pak lebih nanti biar ada lebih hanya ya buat sendiri jadi tadi saya beli dua pak tapi gak saya masak semua yang dibutuhkan sebenarnya cuma satu pak tapi saya pakai satu pak setengah ya nanti saya mau rebus separuh nah teman-teman saya disini lagi gongso bumbu kulop ya ini gak saya kukus tapi saya gongso-gongso di wacen ya ini ini cuma saya gongso disini sampai asal tadi airnya banyak ya dan dodak tanah biasanya saya kukus tapi ini tingkat waktu ini saya gongso seperti ini tapi juga lama ya biar matang banget nah teman-teman ini bumbunya saya udah matang ya udah tak masak lama banget tadi udah asat juga ini kelapanya terlalu mudah jadinya redok ini ya tapi malah enak kalau mudah itu oke saya mau ngerjain yang lain ya teman-teman nah teman-teman saya disini lagi ngerapus telur ya saya gunakan telurnya nanti cuma 10 biji tapi saya beli satu kaki saya semuain ya nanti sisanya biar buat kita nanti memang saya sengaja nyarepin ya buat ada sisanya ya teman-teman ya sini nih kulop udah mateng dan juga mie udah saya lupin ya udah saya rebus dan tinggal ngoseng dan ini bumbunya juga udah ini saya tadi pagi ngoseng apa kangkung teman-teman sampai belum sempet sarapan ini risetnya nanti sebentar lagi digoreng karena yang pesen mintanya siang ya jam satuan ini masih jam setengah 12 ya jadi masih lama oke saya sekarang mau ngerjain tempe mau saya rajang ya tempennya nah sekarang waktunya goreng tempe teman-teman nah ini saya sudah manasin minyak ya nah ini telurnya udah selesai ngerbes itu ada yang pecah itu ya oke itu mau saya tiriskan dan saya mau goreng sambil goreng tempe ya oke teman-teman sekarang gantian goreng risol ya ini udah pas eduk nah ini selesainnya cepet banget ya goreng risol nanti selesain goreng risol ini sederhana sebentar terus mulai lagi ya oh iya wahu kafir ini pesanan orang lain ya nah teman-teman ini sampai banyak yang kelupaan gak di vlog ya ini ngulok bumbu buat oseng mie ya ini tadi cuma bumbunya ada merica bawang merah terus jahe ya teman-teman bawang putih nah ini saya ulek lembut nanti saya mau oseng ya bumbu komplitnya nanti ini yang saya ulek cuma bawang putih merica terus bawang merah sedikit terus jahe ya ini saya ulek lembut nah ini saya di belakang masih ngongso bumbu buat orek-orek tempenya ya teman-teman oke ini masih belum ini ya ini bumbu teringnya tering tempenya dan asap dulu oke saya mau lanjut ke dalam dulu ngulok tadi ya oke mau lanjut lagi ngulok ini oke ini tempenya kan bumbunya udah asap ya saya kasih kecap teman-teman apa cek 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 nah oke teman-teman ini risolnya hilang pesanan orang ya dan ini bentar lagi mau diambil udah jam setengah satu ya oke tinggal ngoseng ini teman-teman ini nanti saya belum belum dapat kelebi ya non mulutnya dan ini kerennya udah matang teman-teman mantep banget ya oke dan ini bumbu buat eseng minyak ini belum komplit saya masih mau mandi dulu mau sholat dulu habis ini mau cari mau kewarung mau cari iya mandi dulu tapi deh nah nuseng ini tiba campuran kasih ijo-ijo ya teman-teman nah disini saya lagi bongso buat ini ya teman-teman tadinya mau saya tinggal dulu tapi udah gak apa-apa masih jam setengah satu ini ini nah teman-teman ini bumbu minyak udah ya udah matang nanti tinggal nyariin daun seledri ya saya mau mandi dulu nah ini udah matang nah ini telurnya nanti udah kata yang pesen suruh mentah aja nanti dikupas aja ya nah teman-teman ini saatnya mau bikin nasi kuningnya ya teman-teman dan disini bahan-bahannya nah disini bahan-bahannya buat nasi kuningnya ya teman-teman dan terutama ini nasi eh beras nah ini beras udah saya cuci bersih ya tadi dan ini santan kental dan ini kunyit tadi kunyitnya saya blender nanti cuma saya pakai sebutuhnya ya dan disini rempah-rempahnya ada saya ada salam daun ada serai dan juga ini saya pakai daun pandan juga dan daun jeruk ya teman-teman dan ini ada bawang putih saya pakai 5 butir bawang putih saya geprek tadi ya nah mau saya gongso dulu teman-teman bawang putihnya kasih ya minyak sedikit biar harum buat goreng ininya bawang putihnya ya nah dan disini disini nasinya saya masak 4 kg ya teman-teman karena saya lebihin ya nanti kalau kita pengen oke dan pertama-tama kita masak dulu bawang putihnya oke oke ini udah harum ya udah udah mateng saya masukkan santunnya ini santunnya saya kira-kira dulu nanti kalau kurang bisa ditambahin saya takut kebanyakan ya karena saya belum pernah mencoba saya cuma baru kali ini ya teman-teman saya masukkan rumpah-rumpahnya gaun jeruk juga dan ini seringnya belum saya seringnya belum saya keprek ya mau saya keprek dulu dan terutama garam ya teman-teman ini tadi udah saya masukkan ini tadi udah saya masukkan berasnya nah nanti bisa ditambahin lagi airnya ya bisa dikira-kira karena saya tadi nggak ngukur airnya air santunnya ini garam juga saya tambahin lagi ini kunirnya belum saya masukkan ya teman-teman udah-udah masukkan ya tapi masih kurang kuning sepertinya nah teman-teman ini sepertinya kuningnya udah kas ya takutnya nanti kebanyakan kunir kait ya karena ini asli kunir jadi nggak begitu kuning banget beda kalau yang beli bubukan itu karena ini asli dari kunyit ini masih saya aduk-aduk nggak lengket ya teman-teman kamu nggak mainan api lalu teman-teman ini ini mau saya tentas lalu saya tunggu saya diamkan 30 menit nanti dikukus ini mau saya antas dulu ini mau saya antas dulu oke oke ini saya tutup ya nggak punya tutup yang lebih besar saya tutupin lagi pakai nampan yang besar dan ini nanti saya kukus kalau udah ini udah 30 menit ya nanti saya mau tinggal jadi oke sekarang saya kukus ya teman-teman Alhamdulillah minggu matang ya oke saya sekarang sedang ma gaung suaminya ya saya nggak jadi ke warung nyari buat ngasih ijo-ijo karena nggak sempet ya dari tadi teman-teman udah dikasih ini aja kasih ya kuortel nah oke teman-teman karena bakule nggak punya citaan ya karena saya juga belum pernah bikin tumpeng ya seperti ini jadinya ini tanpa cetakan cuma pakai plastik ya tadi cuma saya pakai plastik nah udah-udah nanti jadi ya tapi yang pesen dia nggak apa-apa karena yang penting rasanya katanya gitu nah ini mau saya halus lagi nah teman-teman ini hasilnya Alhamdulillah walaupun tidak pakai cetakan ya cuma pakai tangan sama plastik Alhamdulillah jadi seperti ini ya teman-teman nah ini kulup mie dan ini kering ya dan telurnya nah ini saya bikin seperti ini mau saya kasihin makwek mbak iti sama boe ya teman-teman iya loh iya yuk nganter yuk oke teman-teman kita buntel mau nganter sekarang ya ini nanti mau dikasih mama boe oke teman-teman sekarang sudah pulang dari nganter nah ini masuk rumah karena mau ngambil masih ada yang sisa ya tadi sebagian dijual yang kotak saya bikin 10 porsi ya tadi yang kotak nah tadi sebagian sudah dikasih mbak iti sebagian dijual dan ini sebagian tadi dari rumah boe juga sampai gak nge-vlog ya teman-teman dari rumah boe nganter satu kotak nah ini masih dua kotak teman-teman di rumah habis semua nah ini dua kotak mau saya bawa ke rumah mama dan mau saya makan di rumah barang-barang sama mama ya ini mama juga senang bengas sama kulop oke saya mau ke sana sekarang teman-teman kita berangkat ke rumah mahoe apa dek ya Allah sampai seharian gak tak keloni gak tidur siang teman-teman moaf ya dek ya oke sekarang kita ke rumah assalamualaikum 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 ya bapak kasih ya pak orang lu dede dede tersambung maka aku gak sakit disini tapi nanti aku 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 teman barang-barang sini deh gila kulup nasi kuning untuk sendiri iya iya saya iya saya iya saya iya saya iya saya iya saya mantap yang saya kurangi kurang mana kurang ini 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 mama yang tidak masak masak apa ini di gaya takir di magjet ini saya ingin tempe sama ngoreng ikan itu bapak alwi malah pilih masaknya mama ini nasi kuning malah pun saya ingin barang mau saya pesen tidak kuning tumpang apa beda ini beda ini mamak di wkwkwkd tidak maju tidak menggunakan itu saya tidak maju sekali saya tidak maju saya maju ini saya maju saya maju saya tidak maju ini saya tidak maju sudah maju supaya akul itu saya tidak maju itu saya mwkul boleh lebih lebih di sini tak tulang dek rennet-rennet sing uenak keringnya tapi keringnya bukan jumpa nih mah tempel lagi kakung suka mecit bawa bahwa takir nasi pupus bukan nah ini lagi pada keledaan abis makan ya Allah tolem buka nasi buka ini pedes ini dari mecit apa takir ya nah ini pak deh punya CD CD nya enggak kepake nanti bawa pulang alwi ya deh ya bawa pulang alwi buat hiburan alwi di rumah ini udah nggak kepake pada neng pak deh nanti dibawa pulang nanti bawa pulang deh ya kasetnya di lombok nih kok digawa buat hiburan alwi bisa ya deh ya ya seneng ini ceringat seringis ceringat seringis seneng dek ya deh ya deh nah teman-teman ini sudah selesai makan-makan di rumah makwa ya ini masih pada layak-layak di sini nah oke teman-teman terima kasih udah ikuti channelnya mbak dong dan jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh